. Stunting menyebabkan anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang dapat berlangsung seumur hidup. Hal ini dapat menghambat potensi fisik dan kognitif mereka, anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan fisik dan mental yang terbatas, yang dapat menghambat produktivitas mereka di masa dewasa. Ini berarti mereka mungkin tidak dapat berkontribusi sepenuhnya pada pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Orang yang mengalami stunting cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih buruk. Mereka mungkin mengalami masalah kesehatan seumur hidup, seperti penyakit kronis dan gangguan perkembangan, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia, stunting dapat memperburuk masalah kemiskinan. Dan ketidaksetaraan sosial. Anak-anak yang menderita stunting biasanya berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan akses terbatas kelayanan kesehatan dan pendidikan. Kasus stunting di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kasus stunting sekitar 16100 kasus, turun menjadi 9.000 kasus pada tahun 2021. Penuruan kasus balita stunting yang cukup signifikan tersebut karena keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dengan melaksanakan Peraturan Bupati, Perbub, Nomor 16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Penjaringan ide dilakukan dengan rapat koordinasi maupun diskusi lapangan guna mendapatkan ide-ide dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang semakin baik. Untuk itu dibuatlah inovasi mantel emas atau pemanfaatan telemedicine dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah 1. Pemanfaatan teknologi telemedicine berkelanjutan untuk mendukung penanganan stunting. 2. Terealisasinya anggaran pencegahan stunting di Kecamatan Sepatan Timur. Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah adanya program pengentasan stunting di daerah memiliki manfaat dan keuntungan yang signifikan untuk masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi mendatang, adanya program pemanfaatan telemedicine dapat mencegah kasus stunting. Meningkatkan taraf hidup masyarakat meningkatkan kesehatan bagi ibu hamil dalam pencegahan stunting. Penurunan angka kematian anak, dengan mengurangi stunting, desa dapat mengalami penurunan angka kematian anak dan membantu mewujudkan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Dampak dari adanya inovasi adalah menurunkan angka stunting di Kecamatan Sepatan Timur dapat mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dapat mengatasi rendahnya taraf hidup perekonomian masyarakat dapat mengatasi jarak tempuh akses ke pusat pelayanan kesehatan sangat jauh dapat mengatasi ibu hamil kurang gizi. Terima kasih telah menonton!